Jalur Lintas Selatan Yang terbentang dari Kecamatan Gandrung Mangu sampai di Kecamatan Patimuan berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran Apa yang ingin dilihat? Pada ruas pertigaan besar tambah kerja yang masuk pada Kecamatan Kedung Reja Kabupaten Cilacap Sampai dengan di Patimuan menjelang Rawak Abu atau di perbatasan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Pangandaran Dulu ada begitu banyak tikungan terutama tikungan-tikungan tajam Sebagian orang menyebutnya bahkan tikungan maut Setidaknya ada tujuh yang sudah dibuat tikungan melambung tidak menjadi tikungan tajam lagi Tidak menjadi tikungan maut dan sekarang sudah selesai Setidaknya dua tikungan untuk menghindari titik keramean dan kemacetan pasar Sedangkan lima tikungan lainnya adalah memang tikungan tajam yang harus dihindari Sekarang tikungan-tikungan melambung itu menjadi aman untuk perjalanan di Cilacap Barat menuju Kabupaten Pangandaran Lalu apa yang menarik? Yang menarik adalah beberapa tikungan lama, tikungan-tikungan tajam itu ternyata bisa dioptimalkan menjadi sebuah rest area Dan itu adalah potensi ekonomi yang bisa digali dari wilayah Cilacap Barat khususnya pada jalur lintas selatan-selatan Inilah beberapa tempat yang tikungannya dulu sangat tajam dan sekarang lande atau melambung Dan satu dua tempat yang potensial untuk dijadikan rest area Berarti dapet gusuran ini yang ya? Dapet ini Berapa? Cici Jadur lama ya Jadur lama kesana ini jalur Tinggungannya letter L semua Tinggungan maut diganti jadi tikungan mesra ini Langsam Apa? Apa? Sebuah kuburan itu ya? Cilentah Ini yang terkenal Kuburan sebelah kanan Ya makam Yang terkenal makam Cilentah ini Yang terjadi kecelakaan Terakhir kan itu yang Apa? Ini kecelakaannya ya? Yang orang Siddarajar rempet tiga atau apalah itu yang meninggal semua tabrakan. Ini agak panjang juga nih. Track lurus gedung salam. Beruntung ini rumah yang disini jadi menghadap jalan ini. Cara utama. Cara utama. Satu, dua, tiga. Perin termasuk jembatannya baru juga ini ya. Baru jembatan. Dan langsung dibuat tinggi. Pompensin Patimuan ya? Ini Pompensin Patimuan. Ada di tusun kedodongan. Tusun? Kedodongan sini. Jembatan sana. Sampai jumpa di datan. Terima kasih sudah menonton. Nah di depan itu Bypass untuk menghindari Tikungan dan pasar Patimuan Harusnya kita lurus ya Harusnya kita lurus Karena di depan itu ada tikungan tajam Nah tapi kita sekarang ke kanan Langsung Ini aslinya Dan disinilah Paling tepat Untuk membuka rest area Jalur Selatan ini Apa alasannya kalau disini tepat Untuk rest area Jalur Selatan Satu ada di tengah dekat pom bensin Terus disini kanan dan Belakang dan depan Masih ada jalan yang bisa di Itu dilewatin Jalur lama bisa kita gunakan untuk Mungkin keluar masuk Begitu untuk istirahat parkiran Tidak mengganggu arus utama Nah ini disini Posisi yang tepat untuk rest area Selatan Onggo untuk para investor Selamat datang Untuk Patimuan Lebih bagus di tambah kerja tadi atau di Patimuan disini kalau rest area Kalau menurut saya kebagusan disini Dia baru keluar masuk Jawa Tengah Istirahat Kalau yang ditambah kerja itu langsung Jalur cepat Ya ini kalau disambut juga oleh bisnis Apa souvenir itu untuk Pengguna wisata lu yang dari pengandaran gitu Disitu tepat nih Emang tempat tadi itu Oke Kita istirahat di Pasar Patimuan kah? Jadi rest area Jadi orang dari timur Lemat sana ya Pengen pulang bawa oleh oleh Selamat sore Jumpa lagi bareng BSC News Yang kali ini BSC News ada di kecamatan Patimuan Tepatnya di desa Patimuan Datang menindaklanjuti informasi dari Saudara BSC News Dari pemirsa BSC News Ya ini orang Patimuan Yang menginformasikan ada sebuah jalan baru Di Patimuan ini Bypass Ya Yang sebenarnya menurut Beliau-beliau ini Bisa diekspor untuk menjadi potensi ekonomi Yang bisa menghasilkan Perbaikan ekonomi untuk Cilacap dan warga Patimuan Baik kita langsung menemui Orangnya Dan kebetulan Sore hari ini Ada bersama BSC News Selamat sore dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Patuh Bapak Patuh Bapak Patuh Bapak Patuh Sepertinya tidak akan digunakan lagi Atau bagaimana menurut informasi yang bisa diperoleh Tapi sebelumnya dengan siapa ini Maaf Saya Uwusir Mansyah Dari warga Patimuan Melihat perkembangan daerah Patimuan saat ini luar biasa Ini salah satu contoh Dimana pembangunan jalan Yang berkembang saat ini Menjadikan insyaallah Patimuan rame Contoh halnya seperti ini Yang tadi jalan itu belok ke sana Jadi sekarang dilurus-luruskan Nah sehingga ada lahan potensial mas Ini Ini jalan atau tempat yang tadinya dilewati Dipindah ke jalur ini Sehingga ini menjadi potensial Itu bisa dijadikan Res area mas Abang ya Bagaimana menurut tempatnya Menurut saya Insyaallah Untuk Pembuatan dasarnya sangat bagus Artinya Trafik disini sangat padat nantinya Karena jalur lintas selatan-selatan ini Itu dibangun dari Banten Banyuwangi Banten Banyuwangi ya Artinya kan trafik yang disini sangat padat nantinya Nah disini sangat potensial untuk Pengembangan ekonomi Masyarakat bisa Jualan atau ini jalan-jalan yang lama ini Bisa dimanfaatkan untuk res area Res area Nah res area kan perlu Kajian juga kan Menguntungkan atau tidak Nah terkait res area berarti Apakah kendaraan sini 24 jam Apa tidak Atau juga emang bisa memanfaatkan Karena seiring dengan kemajuan Kabupaten Pengandaran kan Dengan wisatanya Ini jaraknya kan daripada Banjar ke Pengandaran Sitarja Pengandaran ini lebih dekat ke Sitarja Pengandaran Nah ini memang potensi yang harus ditangkap oleh warga Patimuan khususnya Dan jelacat pemerintahnya Selain ya kira-kira apa yang paling cocok Apakah kalau dibuat res area Atau usaha lain ini Seperti apa Aku sudah tahu ya mas ya Bahwa Mobilitas yang dari luar Patimuan itu sangat luar biasa Bahkan 24 jam mas Apalagi kalau malam minggu ya Itu luar biasa mobilitas pengandara mobil baik motor Karena kebanyakan yang Apa Rekreasi ke pengandaran pun Itu tidak hanya cuman Lebaran dan Tahun baru gitu Dan potensi-potensi lain Mobilitas lainnya seperti Perikanan yang dari Celacap ke pengandaran Terus Kayak Apa Pemisnis kayu Yang dari pengandaran ke Celacap Juga itu sangat luar biasa Yang jelas mobilitas dari luar Patimuan ke Patimuan Langdan ke Celacap itu Sangat luar biasa Gimana mas emang ya Saya tinggal nambah sedikit Artinya untuk Menunjang destinasi wisata Pengandaran ke Teluk Penyu Itu Luar biasa Kemudian sebenarnya jalur lintas selatan-selatan ini Untuk menggantikan kepadatan Yang ada di jalur utara Dia dialihkan ke sini Makanya Di sini dibuat jalur lintas selatan-selatan Artinya nanti prospek ke depannya Di sini memang betul-betul luar biasa nantinya Menunjang destinasi wisata Pengandaran Celacap Pengandaran Karangbolong dan sebagainya Sampai itu kan sambil lintas setelah selatan-selatan Sampai yang Pinggir-pinggir pantai itu Makanya Makanya gini ya Perlu Perhatian dari Pemerintah daerah sebenarnya Untuk memanfaatkan Yang luar biasa ini Nah ini sebenarnya suara asli Pribadi Mas Urus dan Mas Bambang Atau juga masyarakat Patimuan ini Menyambut dengan perubahan ini Jadi intinya Kami sih Atas pribadi juga Mas Bambang Ya juga masyarakat Kan semuanya ingin perubahan yang lebih baik Ingin menjadi lebih baik Patimuan Menjadi lebih baik lagi Apalagi di sotot perekonomian Patimuan lebih rame lagi Kalau bermanfaat untuk orang banyak Kenapa tidak Gitu Jadi gitu Halapan saya Warga Patimuan pasti jelas Menyambut Luar biasa Bahagia dan gembira ya Betul Dengan adanya Apa Dengan adanya Perubahan jalan seperti ini Bisa dimanfaatkan lah Makanya Memohon kepada Apa Pemerintah daerah Pemerintah daerah Untuk senantiasa Menindaklanjuti Kalau paling tidak ya Bisa melihat potensi yang ada disini Ini Memangfaatkan Ketangan tamu juga Wah ini Mas Bram ini Mas Bram ini Oleh kenalan Pak Bram ini Kami dari PC News Pingin mengeksplore gitu kan Informasi Jalan yang sudah Dialihkan Ini kan lahan yang Kalau tidak digunakan Mungkin mati Sayang ya Nah kira-kira ini Saya ketemu dengan Warga Patimuan Ini yang paling baik Digunakan untuk apa Mungkin Pak Pak Bram punya rekomendasi Punya keinginan Sebagai salah satu Warga Patimuan juga Mohon Gimana Pak Pak Pam Ya inilah ya Menurut saya Ini bisa nantinya Buat rest area bisa Rest area ya Yang kedua ini Buat Kayak semacam Basar Untuk memasukkan Masyarakat sini Itu juga bisa Itu lebih bagus Malah Untuk pasar Itu loh ya Jadi Nanti masyarakat sini Yang biasa jualan Terus berapa minggu sekali Berapa bulan sekali Diadakan pasar itu Mungkin lebih bagus Event-event Event-event apa ini kan Panjang Luas ini ya Itu bisa Kira-kira kalau Nah ini luasnya Berapa ini Habis Serat Dua Hampir 150 meter Lebih Lebih ya Dari sini sampai ke sana Dua hektare ada ya Ada Ada Dua hektare Nah ya untuk rest area Yang Terintegrasi Betul Betul Itu bisa Kayak Ini loh Dari Mariah Yang mau kembancar Itu kan Itu juga bisa Buat Orang jualan-jualan Itu kan Yang penting Sawah itu loh Langgan Langgan Itu betul Itu kan ada itu Yang tangan Sepan Belakanku Pada jualan Itu juga bagus Langgan sari Langkap lancar Langkap lancar Betul Langkap lancar Itu ada Jualan Bagus Untuk memasukkan Masyarakat Sini Karena ini jalan Sudah jelas Nggak dipakai Itu mungkin seperti itu Terima kasih Pak Otak Berhati Sudah ada Tiga Tokoh Dari Patimuan Yang Merekomendasikan Jalan Yang mungkin Kalau tidak digunakan Ini mati Ini Minta Gitu kan Kepada pemerintah Terkait Gitu kan Untuk bisa Dimanfaatkan Pengembangan Bisnis Dan ekonomi Bisa dalam Bentuk Crash area Yang terpadu Gitu kan Dengan berbagai Jualan Apa-apa lagi Dengan UMKM Produk-produk Produk-produk Patimuan Produk Cilacap Mudah-mudahan Ini kami Menyuarakan Menginformasikan Menjembatani Masyarakat Untuk Cilacap Barat Ini saya lihat Anak itu Menjadi Terbangnya Masuk Darah-darah Lain Masyarakat 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 Di sini Untuk Pengembangan Wilayah Cilacap Barat Untuk Pengembangan Cilacap Barat Untuk Jadi jembatan Bapak Jadi jembatan Untuk Masyarakat Sini Jembatan Dewan Wakil Rakyat Melirik Bahwa Di Patimuan Itu Ada Lahan Potensial Yang Ketika Nantinya Dicangkulin Ketika Digunakan Luar biasa Jadi Kan Sama Lagi Kan Sayang Ini kan Tidak Hanya Satu Jalan Pas Di Patimuan Ini Tidak Pasar Juga Kira-kira Apakah Semuanya Berpotensi Atau Semua Semua Terpotensi Memang Semua Berpotensi Semua Ini Jalan Sini Yang Mati Sini Juga Terpotensi Kalau Masyarakat Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Ada Mungkin Ada Skala Yang Luas Bisa Diambil Di sini Kalau Pemerintah Daerah Mengambil Untuk Keras Area Kalau Yang Kecil Bisa Pemerintah Desa Lewat Bumdes Atau Kecamatan Dengan Bumdes Mak Nanti Ketika Terjadi Dan Ketika Terbukti Di sini Ada Keras Area Nanti Dilirik oleh Investor-investor Lain Itu Luar Biasa Apalagi Ada Jalan Tol Bagaimana Warga Patimuan Sudah Persiapan Nyambut Atau Mau Mengalir Saja Kita Siap Siap Kalau Exit Tol Di Patimuan Itu Lebih Luar Biasa Lebih Keren Lebih Bagus Kita Pengen Coba Sambil Jalan Lihat Lokasinya Kira-kira Seperti Apa Ini Kalau Ini Karena Awal Sambil Jalan Dan Kita Sambil Ngobrol Tunggu Sahabat Dan Setelur BSC Kita Akan Lihat Lokasi Seberapa Luas Yang Di Informasikan Oleh Masyarakat Dan Tokoh Patimuan Ini Akibat Ada Bypass Jalan Yang Memotong Tikungan-tikungan Yang Berbahaya Itu Yang Kemungkinan Kalau Tidak Dimanfaatkan Tidak Disambut Ini Akan Menjadi Jalan Mati Ini Di Sebelah Kiri Kami Adalah Lokasi Yang Terimbas Gitu Kan Dari Bypass Ini Nah Menurut Informasi Dari Masyarakat Patimuan Ini Sebuah Showroom UMKM Atau Res Area Ini Adalah Salah Satu Gambaran Yang Maling Tepat Untuk Digunakan Ya Permanfaatan Dari Imbas Bypass Jalan Gitu Nah Mungkin Mas Uus Mas Bambang Dan Pak Bram Ini Bisa Mengekspor Lebih Jauh Lagi Mewakili Masyarakat Patimuan Keinginan Keinginannya Gitu Kan Dengan Kondisi Ini Semoga Mas Us Keinginan Kami Yaitu Patimuan Lebih Maju Lagi Lebih Berkembang Lagi Memperdayakan Baik Suadaya Apa Potensi Potensi Yang Ada Sumber Daya Manusianya Juga Sumber Daya Alam Kami Berharap Patimuan Lebih Maju Kedepan Karena Memanfaatkan Lahan-Lahan Yang Potensi Ini Kan Perlu Ada Gebragan Gebragan Yang Sangat Luar Biasa Dan Perlu Ada Yang Mulai Gebragan Yang Luar Biasa Dan Yang Mulai Kira Kira-Kira Siapa Ini Minimal Pemerintah Itu Sendiri Pemerintah Kabupaten Sendiri Untuk Mendorong Agar Masyarakat Petimuan Hayuk Berarti Pokoknya Masyarakat Masyarakat Pengen Keterlibatan Pemerintah Mau Desa Mau Kabupaten Siap Siap Tahun Pemilu Bukan Kita Mengajak Bukan Ada Orang Yang Sudah Ikut Menyuarakan Atau Belum Sampai Saat Ini Mereka Sudah Tidak Peduli Untuk Saat Ini Mungkin Hanya Fokus Ke Kemenangan Beliau Beliau Saja Terima Kasih Menurut Pak Pram Gimana Mungkin Di Explore Lagi Lebih Dalam Pemanfaatan Ini Tadi Sudah Disampaikan Gimana Pak Pram Mewakili Masyarakat Patimuan Untuk Mewakili Masyarakat Patimuan Kalau Menurut Saya Untuk Patimuan Sendiri Sebenarnya Berpotensi Sebelum Ada Jalan Bypass Ini Sebenarnya Sudah Berpotensi Cuma Ya Mungkin Belum Ada Invest Yang Bisa Masuk Kesini Atau Bagaimana Ya Apalagi Sekarang Dengan Dengan Adanya Jalur Jalur Bepas Itu Justru Lebih Berpotensi Karena Banyak Lokasi Yang Ketabrak Jalan Ini Untuk Jalur Bepas Itu Semua Berpotensi Menurut Saya Dari Mulai Awal Ya 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 Kalau Dibiarkan Begitu Saja Kalau Harapan Kami Untuk Masyarakat Patimuan Dan Mungkin Ya Ada Investor Yang Masuk Ataupun Siapalah Silahkan Saja Siapa Saja Tidak Menutup Kemungkinan Laya Itu Silahkan Untuk Masuk Kesini Untuk Menjadikan Patimuan Lebih Maju Lagi Dari Sekarang Iya Bisa Menikmati Bisa Menikmati Menikmati Dengan Adanya Jalur Ini Inbas Jalur Bepas Mungkin Seperti Itu Oke Terima Kasih Pak 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 Masih Melanjutkan Yang Tadi Pak Kalau Saya Lebih Ke Ini Pak Memberayakan Mengangkat Perekonomian Masyarakat Kecil Masyarakat Kecil Di sini Tidak Mampu Untuk Melakukan Hal-hal Yang Besar Gitu Berada Pada Keterlibatan Pemerintah Kalau Saya Lebih Kesitu Toko Cilaca Barat Melakukan Keberadaan Di sini Yang Imbas Masyarakat Kecil Kalau Saya Sudah Punya Rumah Makan Mas Alhamdulillah Kalau Yang Kecil Kecil Itu Belum Punyalah Minimal Bisa Mengais Rezeki Di sini Dari Para Pengguna Jalan Di sini Seperti Itu Kalau Misalnya Ini ada Investor Baik Swasta Maupun Pemerintah Kalau Harapannya Si pengennya Pemerintah Biar Menambah PAD Yang paling Tepat UMKM Cukup Res Area Nanti Penjualnya Terserah Atau Langsung Dikelola Oleh Pemerintah UMKM Yang Berdiri Di Mas Us Gimana Kalau Menurut Saya Tetap Memangfaatkan Masyarakat Lokal Contoh Hanya Hasil Produk Yang Dihasilkan Oleh Masyarakat Setempat Di Sini Banyak Seperti Gula Gula Semut Marning Kemudian Saleh Dan Sebagainya Dan Itu Bisa Dipasarkan Bisa Diiklankan Di Area Ini Bahkan Itu Merupakan Potensi Yang Sangat Luar Biasa Perkembangan Perekonomian Mereka Jadi Showroom UMKM Warga Patimuan Insyaallah Kalau Ada Dukungan Dari Pemerintah Pasti Bisa Mudah Mudahan Lewat Siaran Dari BSC Ini Ada Pihak Khususnya Pemerintah Mau Mendengar Tidak Pihak Suasta Ada Yang Melirik Sehingga Akan Merubah Perekonomian Warga Patimuan Masalahnya Patimuan Ini Adalah Kecamatan Yang Berbatasan Langsung Dengan Pangandaran Yang Pasti Kalau Tidak Diimbangi Kita Akan Tergerus Budayanya Tergerus Tertinggal Tergerusnya Tertinggal Dengan Pangandaran Darah Berbatasan Dan Tidak Dipungkiri Banyak Warga Patimuan Yang Hiburannya Sudah Kepangandaran Kan Kayak Gitu Nah Ini Kan Harus Disikapi Oke Sedulur BSC News Dimanapun Berada Demikian Tadi Obrolan Singkat Dengan Masyarakat Dan warga Patimuan Tentang Harapan Dan Mimpi Sebuah Lokasi Jalan Dan Seputaran Yang Sudah Tidak Dipakai Lagi Akibat Ya mungkin Tidak Dipakai Lagi Akibat Adanya Bypass Jalur Baru Ini Harapannya Adalah Ada Perhatian Dari Pemerintah Untuk Dibangun Sebuah Showroom UMKM Lewat Area Terpadu Mudah-mudahan Lewat Pemberitaan Ini Ada Pihak Pemerintah Yang Peduli Apalagi Ini Di Tahun Politik Dan Juga Dari Swasta Eman-eman Bahasa Nggak pakai Eman-eman Nek Orat Digunakan Tidak Ditindak Lanjuti Sampai Jumpa Lagi Untuk Ketemu Di Rest area Yang Lain Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh